Halo bro-broku, jumpa lagi kita Aku ini lagi memainkan sebuah karakter gitu kan bro Dan aku di video kali ini mau ngebahas tentang Suka duka lebaran bro Oh ya sebelumnya aku mau mengucapkan Seminal Aiden Wolffa izin buat kalian yang merayakan Merayakan hari lebaran ini Hari raya, hari yang suci ini Dan ini udah masuk ke hari raya kedua Dan aku mau ngebahas tentang Suka duka lebaran bau Dan kebetulan aku juga merasakan gitu kan Yang pertama itu dari dukanya aja dulu ya bro Buat yang tidak merayakan atau yang lagi merantau Dan tidak ada persediaan makanan Dan dia berharap kepada Kepada apa Kede-kede nasi atau penjual-penjual makanan Di pinggir jalan, ya mereka pada tutup Ya kan, mereka pada tutup Ya ada yang buka tapi jarang Dan itu adalah resiko-resiko dari Seperti orang-orang yang merantau atau tidak merayakan Ya sarannya aja lah ya Sebelum hari raya kemarin anturan Kalian sudah membuat stok yang banyak gitu Buat kebutuhan kehidupan kalian Selama ya kurang lebih seminggu ini Karena toko-toko bakalan pada tutup Lalu keduka yang kedua itu adalah Orang yang telah menjalankan program dia Pada saat puasa Dan dia berhasil turun setidaknya 5 kilo Pada saat lebaran ini Mau gak mau dia harus naik Kenapa? Kenapa harus naik? Ya karena satu lagi Kita bertemu ke rumah-rumah saudara ya Rumah-rumah saudara dan gak mungkin Kalian gak makan Gak makan kuenya Setidaknya kue Ya yang tentunya banyak gula Banyak gula, banyak minyak, banyak lemak gitu kan Apalagi lontong yang sangat menggiru Aduh, pakai daging lagi Aduh Itu adalah surga dunia yang Mana yang kau dustakan gitu Kata kalimat dari Al-Quran Dan sukanya Kita sudah Bicara bahasa Duka gitu kan Dan sukanya itu ya Ya berbahagialah kalian yang masih berumur Belasan tahun Karena kalian pasti akan dapat THR Kalian akan dapat banyak THR Ya minimal ada 200 ribu rupiah Banyak dapat THR Dan berdukalah kami bagi orang yang udah ke 20 tahun ke atas Sudah besar Kami tidak akan dapat THR Malah kami yang ditagi buat kalian Kami yang ditagi Kayak Ya Anan Kayak kalian lagi-nagi kan Padahal kami Ya ada Yang belum kerja juga Tapi kalian tagi itu memang Kacau sih Kalian kacau Kacau kali Ya Sukanya lagi Kalian banyak bertemu Kalian kenalan dengan saudara-saudara Yang sebelumnya kalian gak tau Itu saudara kalian apa enggak Bahkan kalian pernah ketumpa di jalan Tapi kalian gak sapa-sapaan Karena kalian gak tau dia itu saudara kalian atau enggak Dan ya berbahagialah kalian Kalau kalian misalkannya Diajak ke tempat saudara oleh orang-orang tua kalian Karena kalian dapat mengenal lebih banyak saudara-saudara kalian Lalu sukanya lagi Ya ini bisa dibilang suka atau duka Ya bagi yang mudik Yang mudik Ya Kalau orang tua kalian mudik Dan kalian ikut Yang sebelumnya kalian belum pernah Mudik gitu kan Belum pernah pulang ke kampung halaman orang tua kalian Ya kalian berbahagia Karena kalian dapat merasakan Suasana baru Suasana kampung seperti apa Gimana udara dinginnya di kampung itu seperti apa Bagaimana sungai-sungai disana airnya dingin Bagaimana Keharmonisan Apa Kerekatan antara masyarakat Antara kampung itu Sangat toleransi Bukan toleransi Sangat ketat gitu Ya Seperti kampung itu kayak Ya Saudara gitu Saudara Yang Yang belum bisa mudik Aduh kembali ke kampung halamannya Bersabarlah Karena itu Ya ujiannya pasti akan berlalu Setidaknya nanti Di Idul Adaha Atau di Hari Raya Idul Fitri Tahun depan Kalian Insya Allah Kalian insya Allah Akan pulang ke kampung halaman Bertemu dengan orang-orang yang Kalian rindukan Apalagi kalau kalian punya gebetan Lagi elderan Tapi Kalau tiba-tiba kalian pulang Tapi Gebetan kalian ini Udah punya pacar lain Itu lain cerita Dan ya Aku turut berduka soal itu Terima kasih banyak Ya Entah apa yang aku omongin Entah apa gaya bicara aku Tapi ini adalah sebuah karakter Terima kasih udah mau nonton Buat kalian Dan jangan lupa juga Di Subscribe Biar Besar channel ini ya Biar bisa aku dapat uang Dari Youtube Ya Gak usah muluk-muluk Gak usah naib Terima kasih Tidak Tidak Tidak